Kelulusan siswa SMA dan SMK resmi selasa kemarin diumumkan oleh pihak sekolah. Sejumlah siswa yang lulus melakukan aksi konvoy dengan sepeda motor sambil mencoret baju seragam sekolah. Sejumlah siswa yang menggunakan sepeda motor yang melintas di jalan utama di kota Sorong sempat membuat kemacetan arus lalu lintas karena banyaknya motor. Hampir sebagian besar para siswa menguasai jalan raya merayakan kelulusan mereka. Aksi konvoy sejumlah pelajar yang sangat mengganggu arus lalu lintas membuat kepolisian Polres Sorongkota melakukan sweeping terhadap para siswa yang menggunakan motor saat melintas di depan Ma Polres Sorongkota. Dua pelajar yang tidak menggunakan helm ditahan petugas. Kedua pelajar ini kemudian digiring ke kantor polisi untuk diberikan pengarahan oleh petugas Bimas Polres Sorongkota. Kasat Lantas Polres Sorongkota, AKP Hari Sucipto, mengatakan sweeping ini dilakukan untuk menertibkan para pelajar yang tidak menggunakan helm saat melakukan konvoy di jalan raya. Sejumlah kendaraan milik pelajar yang berhasil diamankan petugas langsung dibawa kesatuan unit lalu lintas Polres Sorongkota untuk kepentingan pemeriksaan kelengkapan motor. Michael Jasman, Kompas TV Sorong, Papua Barat